Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau masih saja menghadirkan pribadi, lepas pribadi, yang memberikan kekuatan yang luar biasa, melanggu Engkau, mempercayakan tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, satu kerinduan kami, kami mau dengar, dengaran akan firman-Mu, maka berfirman langkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut, bahwa firman Tuhan yang menyampaikan indah, tertulis dalam Malaiki 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ini firman Tuhan. Lihat, aku meniru utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hari panku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu, akan masih kebaiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang ke reman Tuhan Kristus Kristus. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri, apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Jehuda dan Jerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kenapa firman Tuhan justru menegaskan supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan itu pasti sangat-sangat hadir di dalam kehidupan kita. Dan itu juga secara pribadi hadir di dalam diri saya ketika membaca Nats ini. Tapi benar, apa yang menjadi kecurigaan kita apa yang menjadi pertanyaan di dalam pikiran kita pasti akan menjawab dengan sederhana bahwa banyak orang-orang pada saat itu mempersembahkan korban, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan bukan dengan ketulusan. Bahkan mempersembahkan korban hanya sebagai sesuatu yang rutinitas atau hanya sebagai sesuatu yang agar dilihat orang lain. agar dipandang baik tapi ternyata hatinya jauh dari ketulusan. Bahkan yang lebih luar biasa ketika firman Tuhan mengatakan di ayat yang ketiga dia akan mentahirkan orang Dewi. Padahal kita tahu orang Dewi itu adalah pribadi-pribadi kaum yang suku yang diangkat bekerja di rumah Tuhan menjadi pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Ini menjadi pertanyaan lebih lagi sebab Tuhan mengatakan ia akan mentahirkan orang Dewi. mungkin ini sangat-sangat menyakitkan bagi kita kalau sampailah pendeta itu perlu sekali dikatakan untuk dibersihkan pendeta-pendeta pelayan-pelayan di gereja perlu untuk dimurnika. itu miris sekali pasti kalau sempat pendeta yang harus diajarin untuk berdoa misalnya kalau sampai pendeta diajarin untuk bertobat kalau sampai pelayan-pelayan Tuhan yang mengaku bekerja melayani Tuhan justru diingatkan untuk hidup benar di dalam Kristus pasti banyak sekali ketidak apa namanya ya ketidakbenaran di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh kaum Dewi. Kalau sempatlah sebagai ucapan bahwa pendeta itu pendeta Aryan Bandit Borgin Basabadak atau ada yang bilang pendeta itu pendeta cabul pendeta itu pendeta munafik berbungkuskan jubahnya pendeta itu mata duitan pendeta itu hanya ya semua itu pasti sesuatu yang menyakitkan terkhusus kepada hamba-hamba Tuhan terkhusus kepada orang-orang yang mengaku pelayan-pelayan di rumah Tuhan tapi situasi itu memang terjadi ketika Maliaki ini menyatakan kebenaran firman Tuhan ini dan itu memang menjadi sebuah kenyataan yang terjadi ketika itu ditambah lagi orang-orang yang ketika Nats ini dituliskan berada di dalam situasi pacah pembuangan artinya orang-orang jemaat atau bangsa Israel pada saat itu berada di dalam sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian bahkan mereka menjadi pribadi yang bahkan tidak jelas di dalam keimanan sebab apa? sebab para imam pun kaum Mulewi pun ketika diberikan oleh pemerintahan Persia untuk mengelola pemerintahan pada saat itu di Jehuda justru kaum Mulewi itu juga para pendeta para pelayan-pelayan itu para hamba-hamba Tuhan itu justru menyalahgunakan kekuasaannya menyalahgunakan sesuatu yang dimandatkan oleh pemerintahan Persia sebab memang pada saat itu Israel sedang berada dalam kondisi yang tidak baik mereka dibawa pemerintahan Persia dan ini menjadi sesuatu yang mencambuk setiap kita terlebih hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini dan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menghadirkan keputus asaan di tengah-tengah bangsa Israel ketika itu bahkan mereka mulai meragukan kasih setia Tuhan bahkan mereka mulai meragukan benarkah Tuhan itu akan datang benarkah kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan mereka jangan-jangan kasih Tuhan itu tidak sampai jangan-jangan Tuhan yang mengasihi umatnya itu sebenarnya hanya dongeng saja itu menjadi beban itu menjadi bahan pikiran itu menjadi pergumulan mereka tapi lihatlah apa seruan yang dikatakan oleh Maliaki 3 ayat 1-4 ini firman Tuhan mengatakan lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan dihadapanku itu menjadi pertanyaan benarkah kapankah dan seperti apakah utusan itu ini benar menyoroti kepada sosok Johannes yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus ketika mereka bertanya dan ketika pertanyaan itu belum selesai firman Tuhan langsung berlanjut dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk kebaiknya artinya apa memang benar kehadiran Yesus itu kelahiran Yesus itu kehadiran sang pembebas pembawa damai sang raja keadilan itu akan datang dengan tiba-tiba akan datang dengan mendadak kalau saat ini kita menunggu Yesus datang bukan di palungan lagi bukan sebagai bayi tapi sebagai pengadil sebagai raja sebagai Allah yang berkuasa atas setiap kita kedatangannya akan mendadak dan tidak seorang pun tahu tapi satu hal yang pasti firman Tuhan sebutkan bagi kita bahwa Yesus itu akan datang untuk kedua kali Yesus itu akan datang mendadak dan dia akan memerintah dan dia akan menjadi nyata hadir di dalam kehidupan kita saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lalu pertanyaan itu menyapa setiap kita siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri dikatakan sebab ia seperti api tukang permurni logam dan seperti tukang penatu hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan yang mengerikan bagi setiap orang yang tidak berada di dalam keberadaan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupannya kalau kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan kalau kemunafikan itu tidak menjadi bagian kita kalau kita mempersembahkan persembahkan yang benar kepada Tuhan kalau kita beribadah dengan ibadah abodah yang menghamba menundukkan diri di kaki Tuhan di kayu salib itu pasti kita dapat tahan berhadapan muka dengan muka dengannya pasti kita akan dapat berdiri pasti kita akan mampu menampakkan diri kita berdiri tegak sebab dikatakan bahwa Tuhan itu akan datang seperti api tukang pemurni logam seperti sabun tukang penatu Tuhan akan membentuk Tuhan akan menyisihkan membuang kotoran kotoran membuang kerak kerak membuang karat karat yang ada di dalam kehidupan kita bahkan digambarkan menyucikan seperti emas dan seperti perak itu yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita kita akan dipisahkan satu dengan yang lain seturut dengan apa yang dia mau seturut dengan apa yang Tuhan inginkan sebab Tuhan mau kita ditempah kita dibentuk kita berubah kita menjadi pribadi ketika Tuhan menciptakan kita apa itu keimagudian kita dengan Allah kesegambaran kita dengan Allah itu dikembalikan sehingga kita semakin dilayakan untuk menjadi pribadi yang berani berdiri tegak yang berani bertatap muka dengan kedatangan Yesus yang kedua kali itu dan itu menjadi kekuatan setiap kita tapi satu hal yang pasti setiap pribadi yang benar setiap pribadi yang menyukakan kebenaran Tuhan setiap pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan setiap pribadi yang memiliki ketulusan hati melayani dihadapan Tuhan dia pasti akan menjadi pribadi yang tegak berdiri dan akan selalu merindukan dan selalu akan menyanyikan maranata roh maham Tuhan maranata datanglah engkau Tuhan bergegaslah engkau datang sebab aku siap dan aku tidak sabar untuk engkau menjemputku ke sorga nyata yang Tuhan janjikan di tengah kehidupan setiap orang percaya maka saudaraku apa yang bisa kita lihat ketika tema kita saat ini adalah bertobatlah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan hal yang pertama yang kita bisa lihat atau yang bisa kita tegaskan tidak lain adalah saya mau berawal dari kata malyaki itu malyaki itu berarti utusanku maka saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mumpung Tuhan masih berikan waktu bagi kita jadilah utusan-utusan Tuhan yang menyuarakan dan menghadirkan pertobatan itu dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan jadilah utusan dimanapun engkau berada hal yang kedua milikilah hati yang mau berubah milikilah hati yang mau diubahkan jangan keraskan hatimu jangan buat hatimu berlekuk-lekuk seperti jurang seperti lembah tapi biarlah hatimu menjadi hati yang mau diubahkan diubahkan oleh Tuhan di dalam kehidupanmu yang ketiga berilah dirimu seutuhnya biarkan Tuhan yang mentahirkanmu biarkan Tuhan yang menyucikanmu sehingga engkau benar-benar ditahirkan oleh kuat-kuat serauh kudus dalam kehidupanmu saudara-ku yang terakhir percaya atau tidak percaya kita manusia ini yakinlah bahwa Yesus pasti akan datang setuju atau tidak setuju Yesus akan datang maka saudara-ku bagaimanapun pergumulanmu dengan virus-virus atau apapun yang membebani dirimu menjadi pengikut Kristus dalam kehidupan ini jangan pernah putus asa tetaplah nantikan dia tetaplah berserah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan berkarya lebih lagi dalam kehidupanmu Tuhan memberkatimu amin kita bersatu dalam doa Bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan akan kebenaran firmanmu biarlah kami mau berubah kami mau bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus menyahkanlah virus-virus corona ini amin selamat menikmati